Intro Kabar bahagia datang dari pasangan Aldi Tahir dan Sasa Billy. Pasalnya setelah penantian dari anak ketiga, kini mereka resmi dikaruniai anak keempat yang berjenis kelamin perempuan. Bayi mungil yang diberi nama Sheikah Zaline Brina Tahir ini lahir dengan berat 3,3 kg dan panjang 48 cm. Aldi dan Sasa Billy pun memiliki harapan besar untuk putri keempat mereka agar kelak tumbuh menjadi anak yang kuat, soleha dan bersikap mulia. Kelahiran Sheikah yang awalnya direncanakan secara normal pada 1 September harus melalui operasi Sesar yang berlangsung pada 2 September. Proses ini dilakukan setelah induksi gagal memicu pembukaan yang diharapkan. Meskipun Aldi Tahir tidak bisa mendampingi langsung sang istri saat operasi karena terikat pekerjaan, ia tetap merasa deg-degan menanti kelahiran putri kecilnya ini. Lantas apakah benar ada penyesalan tersendiri bagi Aldi karena tidak mendampingi sang istri? Jadi kemarin Alhamdulillah tanggal 2 September bah lahir putri kami yang anak aku yang keempat ini putri yang ketiga ya dengan nama panjang sih namanya nih makanya agak ingat-ingat dulu nih sebenarnya ngasih nama panjang banget nih Sheikah Zalina Brina Tahir jadi tanggal 2 September ya tanggal 2 September tadinya tuh masuknya udah tanggal 1 tanggal 1 September kita pikir tadinya mau lahiran normal ya pas ke dokter udah nanti dokter akan jelasin tadi yang normal pas akhirnya disesan kenapa cuma ada yang lebih dramatis lagi nih waktu pas tanggal 2 nya aku pas ada job nyanyi dok ya jadi aku bilang aduh aku gak bisa masuk ke ruang operasi tidak mau berdokter udah kamar saya tenang aja soalnya pas bubarengan waktu jam 12 ya pas banget sama pas banget sama aku pikir tanggal 1 nya bakal lahiran cuma kodaruloh nya tanggal 2 operasi sesar ini waktu bisa jelasin tadinya kita pengen normal akhirnya kodaruloh nya sesar iya jadi Ibu Salasabili itu masuk tanggal 1 kita memang mau rencana kelahiran normal karena ini kan kelahiran kedua ya yang pertama kan dengan riwayat lahiran normal juga jadi bunda waktu yang pertama itu memang waktu itu kontraksinya memang tidak terlalu bagus kita putuskan untuk induksi dan berjalan lancar terus normal harapannya yang kedua juga seperti itu ya jadi pas masuk juga kontraksinya belum terlalu bagus kita lakukan induksi dan bunda Salasabili juga semangatnya luar biasa pengen lahiran normal waktu itu dengan induksi pertama juga belum ada pembukaan yang bermakna kita lanjutkan lagi juga belum juga ternyata responnya tidak terlalu baik sampai ke esokan harinya tanggal 2 ya tanggal 2 juga lah pembukaan nya juga belum sampai lengkap akhirnya kita putuskan untuk sesar dan ke gelas selanjar ya jadi memang tanggal 1 itu luar biasa luar biasa itu kita masuk induksi pertama ya cuman ada mulai konversi cuman belum terlalu ada pembukaan ya iya betul makanya juga terima kasih buat primaya masali buat tim dokter timnya semua ini timnya profesional banget dan penuh dengan cinta luar biasa karena jujur walaupun udah anak keempat masih bergegang masih bergegang aku bilang ke dokter dok ya aku bergegang dok soalnya belum ada pembukaan juga terus tapi luar biasa dokternya asik banget penyampaian nya tuh kita jadi santai relax gak terlalu bergegang udah pokoknya paling tenang aja akhirnya masuk induksi kedua ya induksi kedua induksi kedua juga jam berat itu waktu itu jam 11 ya malam mulai jam 9 sampai selesai itu sekitar jam 12 midnight gitu belum ada pembukaan pembukaan satu ya iya satu mau kedua senti cuman pas besoknya kita bergadang kan bergadang besoknya dokter cek lagi jadi kan aman-anaman biaya rezeki dan ini anak keempat jadi putri putri ketiga yang pertama makanya cewek cowok cewek-cewek lagi empat dan ya semangat selalu untuk menjemput rezeki oke anak keempat pokoknya semangat selalu menjemput rezeki gitu mungkin arti namanya apa pak nama nanti arti nama nama panjangnya kalau nama-nama anakku dari awal itu selalu ee mamanya bundanya yang kasih gitu ya aku paling ditanyain dikit yang ini gimana pak kasih pilihan ini boleh tuh bun namanya bagus terus sheika zalina brina tahir sheika itu artinya ee yang dimiliakan gitu ya terus zalina apa ya tahirnya hahaha sudah panjang gak ada empat suku kata jadi aku pokoknya namanya yang dimiliakan terus wanita yang kuat brina karena tuh isi ku tuh dia menggabungin nama-nama pokoknya namanya bagus lah pokoknya tahirnya yang belakang nama aku gitu misalnya aku jadi anak yang selalu ee bersikap yang mulia terus juga kuat menghadapi ee mengaruhi kehidupan dan brina itu nanti saya cari tau lagi ya hahaha beratnya berapa panjangnya beratnya dong beratnya dong izin dong kemarin bentar nah saya bentar ya harus menikirin juga mbak dokter hahaha soalnya aku kemarin tuh konsentrasinya gak terpecah ya karena aku pikir lahirannya di tangan 1 udah inget banyaknya ya iya pengen inget anggap aku cuman gak ada pembukaan juga akhirnya di tangan 2 beratnya aktor indra brukman aktor indra brukman baru saja menjalani operasi plastik di korea selatan bukan tanpa alasan indra mengambil tindakan operasi pada matanya dikarenakan adanya cekungan pada area mata yang disebabkan oleh penyakit tiroid yang dideritanya indra mengaku keputusan untuk melakukan operasi di korea merupakan rekomendasi dari salah satu temanya ia juga mengaku tak pernah terpikir untuk menjalani operasi plastik jika bukan karena alasan medis mengingat ia merasa tak ada yang perlu dirubah dari wajahnya usai operasi indra harus menjalani masa pemulihan selama satu bulan dimana ia tak boleh berolahraga dan wajahnya tak bisa terkena air hingga luka operasi benar-benar sembuh lantas benarkah indra harus merelakan kehilangan pekerjaan demi operasi tersebut operasinya cuma di daerah mata aja karena matanya cekung kemarin karena hipertiroid jadi sekarang udah proses penyembuhan udah sepuluhan masuk hari ke sepuluh ya jadi udah mulai berkurang mengkakek gitu kondisi mata juga udah mulai bagus kalau itu masih agak lengkap memang di area mata aja atau seperti apa nih Kak? area mata aja, hidup masih sama tapi emang mengganggu banget kak sampai akhirnya harus dioperasi kak? iya karena matanya itu cekung cekung dia itu kayak orang gak tidur tiga hari kak kata dokter sendiri pemulihannya berapa lama mungkin ah? sekitar sebulan sekitar sebulan udah mulai keliatan hasilnya masih harus bolak balik ke korea, jakarta? gimana? sebenarnya kalo operasi mata ini kan gara-gara saya punya nyakit tiroid yang bikin lemak di badan itu habis terutama di area wajah dan mata jadinya selagi hipertiroid yang belum bisa dikendalikan ya matanya pasti akan celong lagi-celong lagi tapi ya gak apa-apa ini bisa dipakai buat terjalan sekarang matanya mas berarti selama sebulan kembali harus kembali dari mata? oh enggak, enggak harus, enggak harus cuman saya tuh kalo, mungkin kalo penerita itu tau ya kalo kena angin dikit mata itu kayak pering gitu jadi ini buat pengkalah aja sebenernya biar angin gak terlalu menembus ke area mata berarti parah banget mas kemarin masukin yang dikendalikan? iya lumayan parah mata juga hampir kayak melotot kan cepat-cepat diobatin balik lagi ke normal cuma memang area sini lemak-lemaknya gak bisa balik lagi kecuali lewat jalur operasi posisi pertaruan sendiri gimana? masih dikontrol masih bolak-balik kita ke Malaysia terus juga ke reaksi anjur untuk pemobatan alternatifnya secara akuntur mas, kenapa mungkin operasi kan harus di Korea? kita teman-teman hanya di situ aja karena kan saya betul teman di Indonesia yang memang dia tau masalah rumah sakit yang ada di Korea masalah-masalah kayak daerah operasi jadi sedikit mudah saya ikutin anjuran dari teman-teman itu yang menunggu tenang, alami dan udah pernah melakukan operasi di sana Kak Indah mungkin selain ganggu kesehatan, ganggu rasa kepercaya diri juga gak sih? sampai akhirnya harus operasi oh iya 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 jadi kan orang-orang tuh banyak yang nanya kita kayaknya kecapean ya gitu kita kayaknya gak tidur ya kita gak bisa ngambil kerjaan di dunia tersebut karena ya kita bisa tampil kalo mata kita kayak orang antuk pering gitu kayak sekarang aja kalo misalnya saya buka kacamata mata saya tuh pering di-endorse yang bener di-endorse tapi kalo bayar sekitar 200 juta 200 juta proses masih bulat-balik ke sana buat cek atau apa gitu iya kita setiap sebulan sekali diharuskan oleh kirim foto ke sana mereka mau liat perkembangannya sama sebuah apa kalo perlu ada tindakan lagi ya setempat saat kita datang aja ke sana kenapa cuma kelopak mata kenapa gak semua wajah aja gitu? aku gak bisa ngelain gue bro karena memang konsentrasinya lebih ke mata saya gak mau merubah-rubah bentuk muka gitu karena memang gak ada yang perlu di-rubah juga kepikiran juga kalo gak kena dipertiroid dan kenanya ke mata saya juga gak pernah mau yang namanya operasi maksudnya tapi sebelumnya maaf ada jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh kalau minus maaf karena udah dari jaman dulu juga ada minus karena kita yang kan nonton tapi ini berpengaruh gak sih pas kemarin operasi itu? enggak, gak ada ngaruh minus, gitu-gitu gak ada ngaruh mungkin ada pantangan gak sih melalui operasi makanan atau minumannya? enggak ada sih cuman gak boleh olahraga dulu selama sebulan kemarin selama seminggu gak boleh kena air gak boleh sujud dulu jadi kalau sulatnya ada mas operasi mungkin banyak gak sih tawaran yang masuk atau memang masih indah terok-tawarin karena gak percaya diri karena mata banyak makanya kan gak pernah di jauh juga kalau ada yang pasang karena memang ya ini juga masih bengkak terus juga kalau kemarin ya gak enak aja kalau kita wawancara terus pakai kacamata terus pakai eye contact gitu ya kesannya kayak sombong kalau orang-orang sini kita pakai kacamata wawancara itu gak misalnya aku iya 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 jam 5 September 2024 membawakan tiga lagu di hadapan Paus Franciscus penyanyi jebolan Indonesian Idol ini mengenakan pakaian adat taro mencerminkan tema acara yang mengusung solidaritas dan kekayaan Indonesia pertemuan ini menjadi salah satu momen paling berkesan sepanjang karirnya ditandai dengan kesempatan langka untuk menerima berkat langsung dari Paus Franciscus di hadapan ribuan penonton yang memenuhi stadion momen spesial ini juga membuat Leodra merasa bersyukur dan antusias lantas apakah penampilan luar biasa Leodra dalam momen langka ini akan menjadi awal dari langka besar berikutnya dalam karirnya di panggung musik internasional ini manggungnya sebenar-benar luar biasa aku sampai gak bisa berkata-kata ini manggung ter-memorable sepanjang hidupku, sepanjang karirku karena siapa yang sangka kita gak tau tiba-tiba Paus Franciscus datang ke Indonesia mau misah bareng juga bersama kita semua di GBK dan aku pun bisa nyanyi gitu aku kira aku juga cuma ya kalaupun datang pasti aku ikut misah gitu cuman aku bonus lagi nih aku nyanyi disini gitu dan menyambut Paus Francis disini dan rasanya luar biasa banget aku gak bisa lebih dari luar biasa beyond break of antusiasa seperti apa sih Leodra ketika dapet tawaran seperti itu? awalnya sebenarnya aku tau kalo misal Paus Franciscus udah ada ketamu jadi waktu itu sempat lah aku bilang ke mereka ini beneran Paus Franciscus mau ke Indonesia mereka butuh aku gak sih? aku itu ini jadi gini ibaratnya kalo mereka butuh aku aku bersedia ya melayani gitu kalo misalnya mereka mau ya aku lilinya bersedia tau lu bilangin gitu tapi kalo pun gak butuh ya aku pasti tidak tau aku pengen tersa aku bilang gitu terus ternyata mereka dengan lili mau mereka kayak ya mau lah gitu ayo kalo bisa lili bisa nyanyi disini kita senang sekali wah aku juga sangat tenang gitu kan terus akhirnya yaudah jadi gitu padahal tadi liatnya gak usah nyanyi aku tuh sebagian dari perayaan lah perayaan acara kayak tadi kan aku bukan hanya nyanyi lebih gilanya lagi lebih gilanya lagi aku tuh bawa kesembahan dan aku lo ngasih ke pop kan dan langsung diberkati aku langsung dapat berkat dari popnya jadi aku tuh bener-bener kayak ikuti setuju bukan, bukan banget ya kayak gitu terus ya kemarin gitu sih aku cerita sempat ceritanya sebenarnya cingkat cerita kenapa bisa aku bisa nyanyi disini kemarin gue bilangnya kalo apa yang bisa membantu boleh lah ngapet kabel kek ngapain kek bisa bantu aku siap gitu ternyata nyanyi dapet boing pas bahan juga tadi kita nyanyiin sebelum nisa ya kita ada aku sama perhatikan petugas kami yang akan bapak sadiku menggunakan penundir warna gini hati hati di jalan warna gini kita bawain terus sama dromos juga dromosnya gaul-gaul keren-keren nih terus kita bawain lagu doa kami buat indonesia doa kita buat indonesia terus abis itu the prayer sama kak Advan groginya seperti apa Lili? udah gak grogi lagi lebih ke gemeter ya tau gak lutut gemeter gitu karena rasanya tuh kayak bener-bener paus Francis kesimpat mata kita di saat orang-orang berusaha semaksimal mungkin dateng dari pagi mungkin mereka udah gontok-gontok kan di luar sana hibis-hibitan bahkan ada yang gak dapet tiket dapet space gitu-gitu sedangkan aku yang aku bisa nyanyi bahkan aku bisa ketemu langsung bahkan aku bisa berkata langsung aku tau banyak banget orang ini di luar sana akan aku yang bisa dapet berkat segitu cuma ya ini berkat dari paus tadi ini memegang tangan aku ya aku berkati ya kalian selalu berkati ngasih suatu juga ke paus atau gimana? sempet ngasih gak sih gift buat paus sendiri? enggak cuma dari Tante Lisa tadi kita bareng-bareng dari Tante Lisa yang kasih ada persembahan memang udah kita siapkan tapi aku tadi minta berkat aja teman-teman doain saya itu doain keluarga layar dan hari ini hari ini pake baju adat juga? baju adat karena emang temanya kita Indonesia ya kita pake pakaian tradisional semua tadi khususnya yang bawa persembahan ya bisa diliat yang ikut merayakan tugas-petugas semuanya itu pake pakaian adat supaya apa ya ini namanya indahnya berbudaya berbudaya jenekatan walika dan lain sebagainya kita bersadar semua dari berbagi suku berbagi daerah berbagi provinsi dateng bahkan dari luar negeri juga bisa dateng tadi kita kita lihat melihat kerautnya sendiri Lili gimana satu GBK luar biasa? penuh sekali cuma tertip aneh kan? karena biasanya kalau penuh banget itu bisa chaos tapi ini malah tertip sekali dari padahal dari siang sekitar jam 11 jam 12 kita sudah mulai masuk terus sampai sekarang belum selesai juga sebenernya di atas cuma kalau aku udah selesai ini jam berapa? malem ya? ini masih berjalan orang masih aja nyanyi-nyanyi di atas suka cita itulah kita simbol apa ya suka cita dan bahagianya kita yang gak bisa kita jelaskan gak bisa kita utopkan karena kita happy sekali Lili memaknai kehidupan paus yang sederhana luar biasa gimana sih buat kehidupan dirimu sendiri sehari-hari? ya aku sangat-sangat mendidawakan maksudnya paus Franciscus bener-bener panutan untuk seluruh umat dari kesadarhanaan dia dari kehambelannya dia kendah hatiannya dia mengajarkan kita untuk selalu hidup bersyukur apapun kondisinya apalagi paus Franciscus kan emang sangat-sangat peduli terhadap kaum-kaum yang lemah yang menderita tertinggah seperti itu jadi ya sangat-sangat dekat dengan kaum-kaum itu yang kita perlu belajar lah dari sosok beliau dimana tadi kita juga bisa Nisa dipimpin langsung bersama paus Franciscus itu yang bener-bener blessings yang kita bisa rasain Sapi GBK saya yakin juga bisa ngerasain bagaimana antusiasmenya bagaimana harunya bagaimana bangganya dan bagaimana kita happy-nya bisa dipimpin langsung misalnya sama paus mimpi aku bener aku bilang Tuhan itu baik banget aku sangat bersyukur Tuhan itu baik banget karena yang tadi aku bilang aku tahu itu cuma nyanyi doang ternyata aku juga bisa ikut dalam Praya Nisa bisa persembahan dan sebagainya terus setelah keluar pun tadi aku ketemu lagi sama paus Franciscus di doakan lagi jadi kita ketemu dua kali ketemu jadi kayak aku mau posting habis ini happy sekali waktu semur hidup kepake ya semur hidup doang kepake aku gak mandi nih habis ini tapi yang menariknya dipakai ini kan baju karung betul siapa yang memilih atau bagaimana sih dari kamu sendiri kebetulan kan temanya kan juga ada kebetulan aku juga kan aku dari suku karung jadi aku yaudah aku pake suku karung walaupun sebenernya aku agak sakit sedikit bukan sedikit emang berat banget nih parah judung namanya aku gak tau sih berapa kilo ini berapa ya mungkin berapa kilo dua kilo lebih gitu ya lumayan kita pakenya dari siang sampe malem ya wak gitu tapi gak apa-apa demi tampil maksimal dan ya sekalian dong banggain budaya sendiri suku sendiri gitu apalagi kan ini tadi ditonton ribuan orang jutaan orang gitu jadi kayak baju adat apa ya walaupun berat cuma gak apa-apa aku akan tahan berat ini dengan sumber cita karena aku akan bertemu dengan Paus Francisco jadi aku pake hari ini temanya adat karung gitu karena aku ginting suku karung gitu Lili tadi sempet dispil melayani sebagai Pemasmur ini seperti apa sih mungkin perjuangannya sendiri sampai di detik ini juga ternyata loh Lili iya dulu tadi Romo sempet mention kan kalau aku dulu sempet di Medan di paroki Santa Franciscus Asisi Pasar Lampada Mulan Medan kan aku dulu gerejanya disitu lu kan yang sering masmur tapi bukan yang aktif sekali di gereja salah paham terus habis itu ya dulu aku rumah yang sering bermasuk di gereja jadi ya benar-benar rasanya berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan selalu ada aja oke terakhir message apa sih yang mau disampaikan terutama kaum muda untuk teman-teman 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 apelik sendiri seperti apa sih yang kaum muda apalagi yang tadi sudah mimpi semoga semoga kita semua semakin tetap semangat optimis selalu menebar kebaikan pastinya selalu belajar untuk selalu bersyukur dengan kondisi kita karena ternyata banyak orang yang susah tapi tidak sedih kita ya itu hal-hal seperti itu harus kita perbaiki hari demi hari semoga kita bisa terdapatnya menjadi orang yang lebih baik mati-matinya banyak hal-hal baik yang bisa kita contoh dari post-matiskus mungkin bisa menginspirasi kita menginspirasi banyak orang dan terus menjadi berkat terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih